Kesehatan ternak di Kabupaten Madiun kini menjadi atensi pemerintah Guna mengantisipasi gelombang kedua wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK Pemerintah kini menggencarkan vaksin booster untuk seluruh ternak Selain itu vaksinasi juga dilakukan guna mewaspadai penyakit lumpy skin disease atau LSD Sejauh ini angka kasus positif PMK di Kabupaten Madiun hanya 30 kasus Terperinci 29 kasus ditemukan pada sapi dan 1 kasus pada kambing Sementara per Januari kemarin belum ada laporan adanya kasus PMK aktif alias zero kasus PMK Kedati demikian mulai November tahun lalu pemerintah terus menggencarkan vaksinasi terhadap ternak-ternak di Kabupaten Madiun Hingga akhir Januari angka vaksinasi telah mencapai 82.534 dosis untuk seluruh kecamatan Pasalnya selain PMK penyakit LSD juga rawan menjangkiti ternak LSD diketahui menyerang sapi yang mengakibatkan cacat pada kulit Meski tingkat risiko kematian rendah namun dapat merugikan peternak Kita mulai sejak bulan Juni 2022 Untuk tahun 2023 ini? 2023 kita sudah lanjutkan dari 2022 untuk revaksinasi dan poster Kita sudah mulai poster Fokusnya apa saja Pak? Fokus pada sapi, kerbong, dan kambing Kalau indikasi dari kasus Pak sampai hari ini? Sampai hari ini untuk PMK di Kabupaten Madiun masih kondusif Jadi kita karena kita mulai dari awal sudah KI kita sudah berjalan dengan baik Kemudian dari teman-teman pengendalian dan pengawasan di lapangan juga selalu ini konsisten Sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat bahwa ada PMK di Kabupaten Madiun Jadi sudah tertangani dengan baik Satu pun tidak ada Pak ya? Salam? Satu pun tidak ada ya? Belum, belum, belum Meski zero kasus aktif, PMK mengimbau warga tenang namun tetap waspada Pihaknya juga meminta warga untuk lebih hati-hati dengan tidak membeli ternak dari luar daerah Peternak juga diimbau segera melapor jika menemukan gejala adanya kasus PMK maupun LSD